Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat dan prakto channel dimanapun berada Hari ini saya sedang berada di Terminal Arjo Sari Malang perjalanan saya dari Batu Malang menuju Denpasar Bali penumpang bis Purna Yase seperti apa dan bagaimana bis Purna Yase perjalanan saya dari Batu Malang sampai Denpasar Terus ikuti dan tonton video ini sampai selesai pokoknya jangan lupa sebelumnya subscribe like share dan komen di InfraStore Channel karena InfraStore Channel selalu update info-info terkini tentang wisata kuliner budaya ada tradisi Nusantara Terima kasih terus dan ikuti video ini sampai selesai ini perjalanan saya saya mulai dari bendem batu tidak dari Terminal Batu karena saya mau naik langsung di depan garasi P Omega Trans seperti apa perjalanan saya yuk terus tonton dan ikuti video ini sampai selesai ini suasana jalanan dari Batu menuju Terminal Arjo Sari Malang ini rintik-rintik hujan habis hujan tadi ada dispensernya untuk cool water dan hot water dan disediakan juga kopi maupun teh yang pri buat anda selama dalam perjalanan jadi silakan kalau ngopi mau ngeteh ini semua pri dan ini adalah bagian dari service Purna Yase Trans saya sudah sampai di Terminal Arjo Sari Malang seperti apa kondisi suasana Terminal Arjo Sari Malang yuk kita lihat dan kita jalan-jalan sebentar di seputaran area Terminal ini bagi jalan penumpang yang ingin berpergian dari Batu Malang dan pasar dan dari Batu sekitarnya silakan hubungi agen agen Purno Yase Trans yang berada di Terminal Arjo Sari Malang yang berada di Terminal Batu agen Purno Yase Trans dan Batu sudah membantu tiket saya untuk menuju Batu dan pasar sebelum lanjutkan perjalanan yuk kita intip suasana yang ada di dalam bis ini seperti apa pas sana di dalam bisnya sangat longgar dan sangat lega sekali jadi sangat nyaman dalam perjalanan anda dan menuju tempat tujuan bersama Purno Yase Trans ini ada juga nih di atas tempat duduk ini ada bagasi atas ini juga terbuka jadi gampang sekali naruh barang-barang kita bawaan barang yang tas kecil kalau di atas sini dan sit ini juga sangat bagus sekali ini di sitnya rimba kencana jadi sangat nyaman sekali dan di setiap sit ada selimut maupun bantal serta tempat ngecas HP jadi nggak usah khawatir dalam perjalanan bersama Purno Yase Trans tapi jangan ngecas powerbank ya itu berbahaya cuma cas HP saja ini toiletnya jadi toiletnya bisa digunakan selama dalam perjalanan saja ketika habis jalan ini dalamnya toilet toiletnya juga bersih jangan diingat ya toiletnya hanya digunakan untuk buang air kecil saja selama dalam perjalanan selamat menikmati suasana di luaran terminal juga nggak begitu ramai ini oleh para penumpang jadi lumayan agak sepi hari ini bis juga nggak begitu banyak yang hilir mudik nanti jam 5 sore dari Purno Yase Trans baru berangkat dan keluar dari terminal Arjo Sari menuju Denpasar Bali ini jejeran bis yang sedang parkir untuk menuju ke kota tujuan masing-masing bis ini bunyi bunyi ini kru base sedang membagikan kota kayaknya kota apa nanti akan kita lihat ini masing-masing penumpang sebelum berangkat ini dibagikan kotak satu kotak ini selamat menikmati Oh ternyata ini isinya nasi goreng lengkap dengan telurnya kerupuknya juga luar biasa ini sebelum berangkat kita sudah dikasih satu kotak nasi goreng ini excellent sekali servisnya porno yasetransi jadi batu malang ketujuan Denpasar Bali pokoknya ayo bersama porno yasetrans dikasih selamat menikmati selamat menikmati ini kru base juga bagi-bagi amplop gede berwarna coklat label kan porno yasetrans apa isinya nanti kita buka ini setiap penumpang yang masing-masing dapat satu amplop coklat gede inilah amplopnya tadi berlebelkan porno yasetrans kayaknya isinya snack ini pastinya snack sama minuman yuk kita intip ini apa isinya ini ada mineral water ini ada snack kecil yang lain roti juga ada pokoknya mantap deh servisnya porno yasetrans terimakasi porno yasetrans Ini Peace sudah keluar dari Kota Malanga untuk menuju tol lawang karena abis ini melewati tol lawang ke arah probolingko tol probolingko selamat menikmati suasana sudah mulai gelap hampir memasuki pintu gerbang tol lawang ini sudah selepas habis maghrib ini jadi di luaran sudah mulai gelap lampu bis yang dihidupin ini aja sekarang lampu ganti lampu warna warna ini yang dihidupin nih jadi kelihatan lebih suasananya mantap di dalam bisnya nih ini kita sudah tiba di pintu gerbang tol lawang ini suasananya di pintu tol gerbang lawang yang akan menuju ke arah tol probolingko ini suasana udah malam kita istilah dulu nanti kita bangun sampai di rumah makannya karena kita juga dapat servis makan malam sekarang sudah tiba di rumah makan Bali dua yang di daerah besuki ini darah situ Bondo di rumah makan Bali dua kita istirahat disini kurang lebih 30 menit untuk menikmati servis makan malam dari porno ya setran ini makan malamnya prasmanan jadi kita bisa mengambil sendiri di sesuai dengan selera kita untuk menu rata-rata bis malam standar ya untuk makan malamnya servis makan malamnya kiri sudah tiba di pelabuhan penyebrangan ketabang gili mano ini B sudah masuk ke kapal beri dan kemudian kemudian para penumpang dipersilahkan untuk turun dari bis naik ke dek kapal beri ini saya sudah di atas kapal beri ini di atas Selat Bali seperti apa suasana pemandangannya malam hari dari atas kapal beri ini berlapur lip lampu yang dari kapal maupun dari pelabuhan kelihatannya dari sini sangat bagus sekali yuk kita intip sampai jalan-jalan di atas kapal beri suasana malam ini terus pokoknya ikuti video saya ini sampai selesai selamat menikmati 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 kapa sudah merapat di pelabuhan kilimano selanjutnya kita turun dari kapal menuju bis kita masuk kedalam bis lagi untuk melanjutkan perjalanan dari kilimano menuju ten pasar Ilimano Tenpasar kurang lebih 3 jam lebih lah perjalanannya semoga lancar sampai tujuan ini masih malam nih sekitar jam 3 malam nih kamar waktu Indonesia bagian tengah kita sudah keluar dari base saat ini berada di pelabuhan Ilimano ini yuk kita istirahat dulu karena masalah hari masih malam kita istirahat dulu nanti kita bangun setelah sampai di Denpasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suasana hari sudah terang nih jam 7 pagi waktu di sebagian tengah bis sudah memasuki tengah kota ADN Pasar yang sebelumnya tadi sehingga di Terminal Mengui untuk menurunkan penumpang yang turun di Terminal Mengui jadi penumpang ini turunnya sesuai dengan request bisa turun di jalan yang dekat dengan rumahnya masing-masing penumpang kalau saya akan turun di garasinya Purno Yase yang berada di jalan Merdekana nomor 13 dekatnya rumah makan dan Solo karena rumah saya dekat dengan garasi ini bis masuki tengah kota yaitu jalan tengah kota jadi suasana sudah mulai di suasana sudah mulai rame pagi-pagi Tienpasar ini ini video ini saya bikin dari bangku belakang yaitu 6C karena saya dapat tempat duduknya di belakang 6C ini dekatnya toilet Hai ini kita sebentar lagi sudah hampir sampai sungai sudah dekat di garasi Purno Yasedran kita akan terakhir turun dari sini untuk semua penumpang dan juga kalau mau batu maupun malang pemberangkatan pertama dari sini juga dari garasinya Purno Yasedran ini yang berada di jalan Merdeka 6 nomor 13 Sumber Cekloden Pasar di sini pemberangkatan awal dan penurunan terakhir untuk semua penumpang jurusan Denpasar Malang Batu begitu sebaliknya Batu Malang Denpasar terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan tunggu dan ikuti terus infrastruktur channel sampai ketemu di video-video berikutnya dan bagi para penumpang calon penumpang yang akan menuju Tenpasar yang di wilayah Batu dan sekitarnya silakan hubungi agen dan Purno Yasedran yang berada di terminal Batu nomor telepon yang saya cantumkan di sini terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya